Luhas perairan yang mencapai sepertiga luas wilayah tidak diimbangi dengan pertumbuhan industri perkapalan nasional. Bengkok Maritiman Indroyonususilo mengatakan, industri galangan kapal masih terkendala berbagai hal. Karena itu, pemberlakuan insentif pajak pertambahan nilai untuk industri galangan kapal diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan investasi galangan kapal nasional. Selain bebas PPN, bea masuk untuk industri galangan kapal ditanggung oleh pemerintah dan dipermudah. Selain itu, industri galangan kapal diberikan insentif nonfiskal, yaitu berupa biaya sewa lahan dikurangi untuk galangan kapal, dan memberikan dukungan teknologi untuk desain kapal. Industri galangan kapal sekarang ini sudah kemarin diputuskan mendapatkan bebas PPN, kemudian mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah. Itu dipermudah institusinya. Yang ketiga adalah tech allowances, TPH. Kemudian juga diberikan insentif nonfiskal seperti mengurangi biaya sewa lahan untuk galangan kapal, dan memberikan dukungan teknologi untuk desain kapal di ship design center yang ada di Surabaya. Indonesia National Ships Owner Association atau INSA mencatat, hingga saat ini kapasitas industri galangan kapal belum sebanding dengan kuantitas armada kapal. Secara umum, dari sekitar 11.000 unit kapal niaga nasional, hampir 75% sudah berusia di atas 20 tahun. Selain aspek keselamatan, kondisi ini menyebabkan tingginya biaya angkut. Dari Jakarta, Kutsia Firdausi, Cahaya Sunandar, Metro TV. Terima kasih.